Pemerintah Pusat membuat terobosan untuk memonitoring progres pembangunan desa dengan melakukan rekrutmen pendamping desa di seluruh Indonesia. Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintah Kabupaten mendapat alokasi 21 pendamping desa. Namun jumlah tersebut jauh dari kata cukup, mengingat 21 pendamping desa harus mengawasi pembangunan di 93 desa dan kelurahan. Apalagi topografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mayoritas merupakan daerah perairan, sehingga menyulitkan pendamping desa untuk menjalankan tugas mereka. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan atau BPMPDK, Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat mengakui, jika 21 pendamping desa yang akan ditugaskan di Tanjung Jabung Timur, merupakan jumlah yang tidak adil, karena setiap tenaga pendamping harus mengawasi 4 desa sekaligus. Menurut Junaidi, pemerintah pusat harusnya mencermati jumlah pendamping dengan luasan wilayah suatu daerah. Junaidi khawatir kinerja pendamping desa tidak maksimal, karena satu orang harus mengawasi 4 desa sekaligus. Pemerintah pusat kalau bisa ya satu desa itu satu pendamping gitu. Ingat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini kan letak geografisnya berjauh-jauhan, jadi kurang efektif kalau satu pendamping itu 4 desa itu kurang efektif. Agus Rasaw, Jambi TV